Langsung saja kita berdua akan membacakan putri pemenang tradisional kostum. Tiga nominasi. Nominasi yang pertama adalah Bangka Belitung. Sonia Fergina Citra, 25 tahun digital marketing eksekutif Bangka Belitung. Bangka Belitung dengan baju bertemakan Burung Hong yang didesain oleh Frans. Burung Hong merupakan simbol keagungan, kecantikan, kemegahan seorang ratu atau putri. Pengaruh budaya Tionghoa sangat kuat kepada budaya Melayu dan disebut Tonjin Fanyin Jejong atau Melayu Bersaudara. Selanjutnya nominasi yang kedua untuk pemenang tradisional kostum terbaik. Sulawesi Selatan. Nadila Mahalani, 22 tahun mahasiswi hubungan internasional Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan dengan baju bertemakan Mengerara Banua Tongkonan yang didesain oleh Lewi Tiku Padang. Tongkonan Toraja terdiri dari tongkongan rayuk, pekambaran kaparengesan atau pemangku adat yang membuat aturan adat atau yang disebut pemali dalam bahasa Toraja. Nominasi ketiga putri Indonesia tradisional kostum terbaik adalah... Sumatera Selatan. Berliana Permatasari, 19 tahun mahasiswi akuntansi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan dengan baju bertemakan Lilin Siwa yang didesain oleh BFE Management. Lilin Siwa adalah lambang dan simbol kebesaran yang menjunjung nilai-nilai tinggi di masa kejayaan kerajaan Sriwijaya. Dalam agama Hindu, Dewa Siwa adalah Dewa tertinggi yang selalu dipuja. Setelah ini kami akan mengumumkan putri berbakat pada pemilihan putri Indonesia 2018. Dan ingat ini masih tiga nominasi yang akan diumumkan siapa pemenangnya pada malam final putri Indonesia tanggal 9 nanti. Kalimantan Barat! Kalimantan Barat! Diam! Diamlah! Biarkan saja! Biarkan saja aku! Nanti aku bisa pulang sendiri! Orang-orang kampung itu. Mereka bilang aku balian yang gagal. Padahal akulah sang balian. Sang balian! Sado tolong pat lima nam tujuh! Sado tolong pat lima nam tujuh! Balian bukanlah dokon. Tapi balian adalah tabib penyembuh yang bersahabat dengan alam. Balianlah yang mampu menyampaikan pesan sang jubata. Sementara di luar sana orang-orang kampung mencari dokter mengeluarkan uang ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Padahal aku bisa menyembuhkan mereka dengan dedaunan yang ada di hutan. Jubata! Jubata! Siapa Balian Jubata? Akulah Balian Jubata! Balian! Akulah Balian! Tapi Jubata marah ketika Balian meminta uang sebagai bayarannya. Kekuatan ku hilang! Kekuatan ku melemah! Bagaimana luarannya? Siapa Balian? Oh Jubata! Siapa Balian Jubata! Selanjutnya, nominasi Putri Indonesia berbakat adalah Aceh Aku adalah Kemalahaya Aku adalah satu dari sekian banyak janda-janda pahlawan yang telah kukur di medan perang Mereka menyebutnya Ino Bali Hari ini, akan kubunuh mereka semua yang telah berani mencabik-cabik harga dari bangsa ini Akan kubunuh mereka menyesal telah merampas tanah rencong ini Allah Akbar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! That was awesome! Terima kasih telah menonton! Sejarah bangsa Kita telah membuktikan Bahwa inong-inong Ajar adalah perempuan yang Tangguh Meski jutaan air mata Dan darah harus aku Korbankan Aku siap Karena aku Kemala hayati Mencintai tanah kelahiranku Tanah endatu Pusaka nanggro Dan nominasi terakhir Yang berkesempatan untuk meraih Gelar Putri Indonesia Berbakat 2018 Adalah Daerah Istimewa Yogyakarta Sugeng dalu Tembang iki Kanggo uang sing dui mimpi Tapi Kudu dibarengi Karo usaha Kerja keras Dungo lan perilaku singapi Ngelmu iku Kelakoni Kantilaku Lekasela Wan Wan Kas Tekesekas Nyantosani Nyantosani Setia buja Pangekesek Turangkoro Tembang Tembang Singkloro Tembang singkloro Sekar gambu ping catur Kang cinatur Pola kang kalantur Tanpo tutur Tanpo tutur Katuloh Tuloh Tuloh Katali Kada luar Sok Katutuh Tuloh Kapatuh Pandadia Awon Matur Suwon Matur Suwon Daerah istimewa Yogyakarta She Terima kasih.